Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Terminal Pendopo Kabupaten Pali sudah mulai dipadati pemudik, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Pali melaksanakan berbagai persiapan demi kelancaran arus transportasi dan keselamatan penumpang, diantaranya menyiapkan armada angkutan darat yaitu Damri. Armada ini akan beroperasi 1 kali dalam 24 jam dengan tujuan mengangkut penumpang khusus dari Kabupaten Pali menuju ke Palembang ataupun dari setiap kecamatan di sekitar lingkungan Kabupaten Pali. Selanjutnya, Sunardin selaku Kepala Dinas Perhubungan Pali menghimbau masyarakat yang akan mudik agar dapat mempesan tiket angkutan resmi lebih awal guna menghindari keterbatasan tiket angkutan. Lepas itu kami menghimbau kepada masyarakat, kalau mau ke Palembang ya tolong dipesan duluan supaya tidak ada tiket. Artinya, kalau kita yang menaik mobil resmi, artinya tanggung jawab sebagai sopir baik dari segi administrasi baikpun apa yang terjadi di dalam perjalanan itu akan diperhatikan oleh pemerintah. Tapi kalau dia memang naik kendaraan yang memang di luar dari itu, ya tanggung jawabnya itu adalah di masing-masing. Mengenai harga tiket angkutan resmi, Sunardin mengatakan tidak ada kenaikan harga tiket. Itu artinya harga tiket tetap mengikuti tarif yang sudah diterapkan selama ini, yaitu tarif Ruto Palembang ke Pendopo ataupun sebaliknya, tetap di angka Rp60.000. Apabila terjadi kenaikan harga tiket, dalam hal ini disupali akan menitakan lanjutinya. Baru simpolen, SirJetv Terima kasih telah menonton!